Halo teman-teman, balik lagi di rumah mainan Indonesia Di video kali ini kita akan mereview mainan dokter-dokteran Apa aja sih isi dalam satu set mainan ini? Ayo kita buka Jadi dalam satu set mainan dokteran Dokter-dokteran ini ada Satu kacamata Ini kacamatanya berbahan plastik ya teman-teman Dan tidak memiliki lensa apapun Jadi bisa dipastikan ini aman untuk kalian mainkan dan kalian gunakan Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh ternyata ada stetoskop Ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung detak jantung dan denyut nadi pada pasien Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh ternyata ada mikroskop Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil di dalam benda Selanjutnya ada suntikan tanpa jarum Ini biasa digunakan untuk memasukkan obat, vitamin, lain sebagainya ke dalam tubuh manusia, hewan, dan lain-lain Selanjutnya ada barang apa ya? Oh ternyata ada termometer Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia dan hewan Lalu disini juga ada gunting Seperti gunting pada umumnya ini berfungsi untuk memotong Selain peralatan dokter disini juga kita akan mendapatkan satu buah tas dokter Ini sangat cocok untuk kita mainkan nanti ya teman-teman Selanjutnya ada timbangan Ini berguna untuk mendimbang apapun ya teman-teman kecuali tubuh Selanjutnya disini ada alat EKG Yang berguna untuk memantau perekaman jantung pada manusia ya teman-teman Ada apa lagi ya barang selanjutnya? Ternyata ada pengukur suhu ruangan Ini adalah alat ukur suhu di ruangan ya teman-teman Dan alat yang terakhir yang kita dapatkan adalah dental kin Alat-alat ini biasa digunakan untuk mengecek bagian mulut manusia ya teman-teman Itu semua adalah alat-alat dan fungsinya yang sudah aku jelaskan ya teman-teman Sekarang aku mau susun-susun dulu ya Supaya kalian bisa melihat keseluruhan alat-alat yang sudah aku jelaskan tadi Beserta fungsinya Oh iya sambil menunggu aku merapikan barang-barang ini Apakah diantara kalian ada yang menghitung berapakah jumlah benda yang tadi sudah aku sebutkan Beserta fungsinya? Hmm ada berapa ya kira-kira? Apakah ada yang tahu teman-teman? Jawabannya adalah ada 13 Hayo siapa yang jawabannya benar? Kalian hebat sekali loh Dan ini adalah benda-benda yang dari tadi kita sebutkan dan pelajari bersama-sama teman-teman Selamat menikmati Sekarang aku mau ajak kalian untuk bermain pretend play atau bermain peran Di sini ada ibu BRB yang sedang sakit teman-teman Aku mau cek dulu detak jantungnya Ternyata detak jantung ibu BRB normal kok teman-teman Mungkin ibu BRB hanya merasa kelelahan Jadi kita ukur dulu ya suhu tubuhnya Suhu tubuh ibu BRB juga termasuk normal kok teman-teman Hmm berarti ibu BRB hanya kelelahan saja Ayo kita berikan suntikan vitamin kepada ibu BRB Setelah aku berikan suntikan vitamin Ibu BRB akan merasa lebih baik dan lebih segar Sekian video dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Dadah